Bak tukar nasib Imade Dian Calon Kayawan di bentak HRD diterima bekerja, HRD yang bentak dipecat. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengutarakan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya. Viral di media sosial seorang Human Resource Development, HRD, perusahaan bentak calon karyawan baru dihina, sampah karena merokok. Dalam video yang beredar, sang HRD menegur calon karyawan baru yang melanggar aturan tersebut dengan kata kasar. Sang HRD sempat meneriaki calon karyawan baru itu dengan sebutan, sampah, dan tak layak bekerja. Sebagian besar warganet menilai perbuatan calon karyawan baru yang merokok saat menjalani tes sudah sepatutnya ditindak tegas oleh HRD, namun ternyata setelah viral nasib sang HRD dan calon karyawan baru itu justru sebaliknya. Kini buntut dari video viral HRD marahi calon karyawan yang merokok, justru berakhir dengan pemecatan HRD. Dein Ishakrisna, HRD PT IMIP Morowali sempat membentak Imade Dian calon karyawan baru di perusahaan industri nikel tersebut. Imade diketahui merokok di dalam ruangan yang masuk dalam kawasan tanpa rokok, KTL. Sementara Zain dipecat, Imade Dian tersebut justru diterima untuk bekerja di PT Zhaohui Nikle, ZHN. Itu diterima di ZHN, tapi tentu dengan catatan. Dia percobaan 6 bulan kayaknya, ujar Dedy Kurniawan Media Relations Head PT IMIP, dikutip dari Tribunjateng.com, Selasa, 25 Juni 2024. Dedy juga membeberkan alasan Zain dipecat. Tindakan Zain Isa tidak dibenarkan oleh perusahaan sehingga dijatuhi hukuman sanksi pemecatan lanjutnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.